Injil Salib Besorat Hadselaf Injil Salib ini khusus menjelaskan kejadian 3 ayat 15 yang disebut oleh Bapak Gereja sebagai Proto-Evangelium. Penjelasan kejadian 3 ayat 15 ini dijelaskan dalam 33 bab dalam 800-an halaman. Jadi bukunya sangat tebal sekali dan ini akan membahas banyak sekali tentang kasih Tuhan kita, kenapa Tuhan Yesus harus lahir ke bumi. Dan harus mati di kayu salib, semuanya dijelaskan dalam buku ini. Dapatkan buku ini dengan menghubungi nomor yang tertera, juga Anda dapat membelinya di Tokopedia atau di Shopee dan tuku-tuku online lainnya yang menjual buku Besorat Hadselaf Injil Salib. Mengenai berita Natal yang sekaligus berita tentang Injil Salib. Jadi kelahiran Yesus di kandang domba, yaitu di Migdal Eder, tempatnya adalah Migdal Eder, itu adalah sekaligus Injil Salib. Karena Yesus berita kelahirannya sekaligus berita tentang kematiannya. Dan ada banyak sekali, bahkan teolog-teolog Kristen, bahkan sudah dokter, itu mempersoalkan kelahiran Yesus 25 Desember. Ini adalah satu tesis yang saya berikan, yang dimana ini adalah kajian akademis. Saya dapat membuktikan bahwa apa yang kita rayakan pada setiap 25 Desember, itu bukan berasal dari pagan, tetapi berasal dari ajaran-ajaran Bapak Gereja yang merujuk bahwa 25 Desember betul-betul kelahiran Yesus Kristus. Natal itu sekaligus Injil Salib, yaitu kabar tentang kematiannya. Dan ketika Yohanes Pembaptis itu melihat Yesus Kristus dalam Yohanes 1 ayat 29, Yohanes Pembaptis itu mengatakan, lihatlah anak domba yang menghapus dosa dunia. Kenapa Yohanes Pembaptis mengatakan demikian? Karena kelahiran Yesus itu di Migdal Eder, di menara kawanan domba, yang Migdal Eder ini adalah kawasan khusus yang memasuk domba-domba yang akan dijadikan korban di Ba'it Allah. Jadi kelahiran Yesus di kandang domba, itu bukan satu kelahiran yang kebetulan, tetapi suatu pertanda bahwa Yesuslah ini nanti yang mengenapi segala domba-domba yang dipersembahkan di Ba'it Allah. Itulah kenapa Yesus harus lahir di Migdal Eder. Karena dia nanti yang akan dipersembahkan sebagai penutup dari semua korban-korban yang dipersembahkan di Ba'it Allah. Dan itu betul-betul ditutup sampai Ba'it Allahnya itu runtuh pada tahun 70 Masehi. Kelahiran di Migdal Eder itu menjadikan satu pertanda bahwa dialah anak domba yang menghapus dosa dunia. Dan ini bisa kita bandingkan dengan apa yang tertulis dalam Mishnah Sheikh Halim 74 yang menyatakan apapun yang lahir di situ, itu nanti akan menjadi domba persembahan di Ba'it Allah. Jadi hewan-hewan yang ditemukan di kawasan Migdal Eder, Migdal Eder sekitar sini, akan dipersembahkan pada Ba'it Allah yang di Yerusalem. Jadi kelahiran Yesus di Migdal Eder di kandang domba yang memasuk domba-domba bagi persembahan di Ba'it Allah di Yerusalem bukan kebetulan. Bisa dibandingkan dengan Mishnah Sheikh Halim yang menulis tentang bukti sejarah bahwa kawasan Migdal Eder itu memasuk hewan-hewan yang akan dipersembahkan di Ba'it Allah. Jadi Natal pertama di Migdal Eder itu sekaligus bicara tentang berita kelahiran Yesus. Yang kedua, sekaligus berita mengenai kematian korban untuk penebusan dosa. Karena Tuhan Yesus yang akan mengenapi semua domba-domba ini yang diberikan kepada Tuhan sebagai tipologi kematian tukar guling yang sudah didemontrasikan Allah sejak Taman Eden. Kemudian menjadi tatanan ibadahnya orang Israel sejak Musa sampai Yesus lahir di Israel, di Bethlehem ini. Dan kemudian Tuhan Yesus yang menjadi korban penutup dari semua korban domba-domba yang ada di Migdal Eder itu. Luar biasa. Seandainya Yohanes Pembaptis itu menyatakan inilah anak domba yang menghapus dosa dunia. Seh ha'eluhim. Anak domba Allah. Ada dasarnya. Ada yang mengatakan Natal itu tradisi. Ya, memang tradisi. Tetapi Anda lihat di sini. Natal itu tradisi dari surga. Lukas 2 ayat 11 sampai 14. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lampin terbaring dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentas surga yang memuji Allah katanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Anda lihat di sini. Malaikat bernyanyi pada saat kelahirannya. Jadi, peringatan akan kelahiran Kristus yang diiringi dengan buji-bujian. Tradisi. Betul. Tapi tradisi yang berasal dari surga. Lukas 2 ayat 11 sampai 14. Jadi Anda jangan takut kalau dibully orang-orang Kristen sendiri yang tidak percaya bahwa Yesus itu lahir tanggal 25 Desember. Ada buktinya. Ada sumber historis gereja purubah bahwa Natal 25 Desember, kalender Julian, atau Natal 6 Januari, kalender Julian. Ini biasanya diperingati oleh Kristen Ortodok Timur. Itu adalah Hanukkah 25 Kislev, bulan 9, kalender Yahudi. Jadi, apa yang Anda rayakan setiap 25 Desember itu betul. Jadi, kalau ada dosen-dosen, pendeta-pendeta yang masih menghot bahkan bahwa 25 Desember itu adalah Natal Pagan. Saya harap Anda semua bertobat. Masa orang Kristen sendiri dibully saudara-saudaranya. Kamu rayakan sesuatu yang tidak ada di Alkitab. Itu Pagan. Itu Kafir. Kita perlu belajar banyak. Bahwa ada bukti-bukti sejarah. Misalnya, di dalam buku ini saya ambil Sextus Julius Africanus, tahun 220 Masehi. Walaupun dia tidak bicara mengenai adanya perayaan Natal, tetapi dia secara implisit menyatakan bahwa 25 Desember sebagai tanggal kelahiran Yesus. Dalam bukunya Kronografia, yang menyatakan bahwa dunia diciptakan pada tanggal 25 Maret berdasarkan kronologi Yahudi dan sejarah Kristus berdana. Dia menyatakan bahwa tanggal 25 Maret ini Sang Firman itu menjadi manusia. Nah, konsepsinya itu sehingga nanti kalau dihitung, nanti Yesus itu lahir pada tanggal 25 Desember, 9 bulan kemudian. Nah, ini yang paling penting. Hippolytus dari Roma. Dalam kelas saya, saya selalu memperkenalkan ajaran-ajaran Bapak Gereja. Kita tadi sudah belajar mengenai Irenaeus, Bapak Gereja, yang dimana dia adalah murid dari Polikarpus. Polikarpus murid dari Rasul Yohanes. Nah, Rasul Yohanes memuridkan Polikarpus, Polikarpus memuridkan Irenaeus. Irenaeus memuridkan Hippolytus. Hippolytus menuliskan, untuk kedatangan pertama Tuhan kita dalam daging ketika ia lahir di Bethlehem, 8 hari sebelum Januari. 8 hari sebelum Januari. Tanggal berapa itu? 25 Desember. Dia menuliskan 8 hari. Dan ini juga ada catatan-catatan Bapak Gereja yang lainnya. Santo Gregorius dari Nasiansus, Bapak Gereja, dan Uskup. Pertama kalinya di Konstantinopo, merayakan Natal 25 Desember tahun 379. Yohanes Chrysostomos, Bapak Gereja, di Antioquia, merayakan Natal 25 Desember tahun 386. Dan seterusnya. Dan Anda lihat dokumen Gereja. Apostolorum didaskalia. Juga ada dalam Apostolorum didaskalia koptik yang menuliskan bahwa, ini terjemahnya bahasa Inggris. On the 25th of the Ninth Month. Pada tanggal 25, pada bulan 9. 25 bulan 9. 25 Kislev bulan 9. Itu lahirnya Yesus. Tertulis jelas dalam dokumen gerejawi. Bapak-bapak gereja. Anda lihat di sini. Bulan ke-9, bulan Kislev. Tanggalnya berapa? Tanggal 25. Dan ini bertepatan dengan Hanukah. Saya pernah membawakan ini dalam satu pengajaran di Rehobot Jakarta, Desember yang lalu. Hanukah 25 Desember. Dan itu bisa kita buktikan. Nah, Hanukah 25 Kislev tahun 4 sebelum Masehi. Itu ternyata kalau dikonversikan ke kalender Masehi, itu Anda lihat di sini. Tanggal berapa? 25 Desember. Jadi apa yang Anda rayakan, ada dasarnya, ada buktinya. Flavius Josephus menulis tahun-tahun kematiannya Herodes yang agung. Dan itu bisa dikonfirmasi setelah Yesus lahir. Jadi bisa dikonversikan dengan catatan-catatan sejarah di masa lalu. Jadi tidak asal ngawur. Kalau gereja menentukan peringatan kelahiran Kristus 25 Desember, itu bukan pagan. Sama sekali bukan pagan. Karena konversinya juga dapat kita buktikan bahwa 25 Kislev Hanukah ini adalah 25 Desember tahun 4 sebelum Masehi. Anda bisa nanti membuktikannya. Anda lihat di sini, ini ada kok di internet. Anda bisa membuktikan. Kalau Anda menyanggah saya juga boleh. Kalau Anda punya argumentasi yang kuat. Nah, Anda lihat. Di buku yang ditulis oleh Hippolytus. Hippolytus muridnya Irenaeus. Irenaeus muridnya Polikarpus. Polikarpus muridnya Rasul Yohanes. Pada Commentary of Daniel. Ini bahasa Inggrisnya. Nah, ini adalah bahasa asli Yunaninya. Dia betul-betul menuliskan Pro-Octo-Calandon-Yanuarion. Kelahiran Yesus 8 hari sebelum kalender Januari. Nah, ini kan lucu. Kenapa Hippolytus tidak menulis 25 Desember? Tetapi 8 hari sebelum kalender Januari. Kira-kira kenapa? Ada yang tahu. Ini sangat Yahudi. Jadi, jangan Anda mengatakan Hippolytus ini adalah pagan. Hippolytus ini sangat Yahudi. Jangan mengatakan ajaran Bapak Gereja itu ajaran pagan yang sudah Hellenistik. Tidak. Bukti ini menunjukkan bahwa Hippolytus seorang yang sangat Yahudi. Kenapa Hippolytus menuliskan 8 hari sebelum Januari? Kenapa dia tidak langsung saja menulis 25 Desember? Kalau yang ikut seminar saya Desember tahun lalu, pasti Anda tahu jawabannya. Masih ingat? Orang Yahudi harus 8 hari waktu lahir. Dibilang lagi, Pak. Andelit, kenapa 8? Boleh jawab, Bu. Boleh jawab, Bu. Karena dihitung pada saat sunat, hari kebelakangan. Hari penyunatan. Hari penyunatan. Hari penyunatan adalah hari yang sangat penting bagi orang Yahudi. Yang di mana pada hari penyunatan itu seorang bayi laki-laki itu diberi nama. Anda lihat di sini. Hippolytus, murid Kristus. Dalam himpitan kekuatan Roma yang paganisme, dia tidak kehilangan jati dirinya yang Yahudi. Dia menulis kelahiran Yesus berdasarkan tradisi Yahudi. 8 hari. Kenapa harus bilang 8? Karena itu adalah hari penyunatan. Ini berkaitan dengan haggadahnya orang Yahudi. Karena 8 itu adalah the blood covenant. Misalnya dalam Echad Miyodea, orang Yahudi. Setiap kali hari Pasca itu membacakan ini. Pada angka 8, mereka akan merujuk kepada hari sunat. Shmona Miyodea. Shmona Aniyodea. Shmona Yememila. 8 siapa yang tahu? 8 aku tahu. 8 adalah hari penyunatan. Wow. Hippolytus menulis angka 8. Merujuk kepada hari Yesus. Karena orang Yahudi bagi orang Yahudi, dia dihitung sebagai manusia itu pada hari ke-8 setelah kelahirannya. Karena hari ke-8 itu dia mendapatkan satu perjanjian darah dengan Tuhan. Berit Milah. Dan hari itu dia diberi nama. Shmona Miyodea. Shmona Aniyodea. Shmona Yememila. Kalau ada di antara kita. Dan saya lihat masih ada banyak pendeta bahkan. Mengkot bahkan 25 Desember adalah pagan. Coba di debat ini tulisan Bapak Gereja, Hippolytus, murid dari Irenaeus. Yang di mana Hippolytus itu juga sering divitna sebagai Hellenistik. No! Kalau Anda melihat ini. Hippolytus masih mengikuti pakem-pakem Yahudi. Dia memberi tanda kelahiran Yesus dengan cara orang Yahudi. Di mana hari sunatnya itu. Kenapa tanggal 8? Karena itu adalah the blood of covenant. Perjanjian darah bagi pengampunan dosa. Yesus Kristus disunat pada umur 8 hari. Coba masih ada yang berani mengatakan bahwa Yesus lahir 25 Desember itu pagan? No! No way! Ada catatan segitu sejarahnya. Jangan anggap ini adalah rekayasa dari Katolik Roma. Banyak sekali anti-anti Katolik gara-gara begitu. Dan kita perlu banyak sekali belajar tidak hanya anti-Katolik. Oke, Anda nggak cocok dengan Katolik. Tetapi Anda harus banyak belajar. Bahwa ternyata ada banyak naskah-naskah yang membuktikan bahwa ternyata 25 Desember itu bukan rekayasanya Katolik Roma. Tetapi ajaran dari Bapak Gereja. Lukas 2 ayat 21. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan. Ia diberi nama Yesus. Yaitu nama yang diberi oleh malaikat sebelum ia dikandungi ibunya. Di sini ada kata Shmona. Dan nanti Anda bandingkan dengan tulisan dari Bapak Gereja. Hippolytus Okto Shmona. Jadi bukan pagan. Lukas 2 ayat 21 adalah pengenapan dari ketentuan sunat perjanjian lama. Sebab perjanjian sunat atau brit milah adalah perjanjian darah untuk pengampunan dosa. Dan Tuhan sebelum kematiannya mengingkuhkan satu perjanjian perjamuan kudus. Sebab inilah darahku darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Nah, Kiprianus Bapak Gereja juga menyatakan bahwa hari ke-8 adalah hari sunat rohani. Yesus Kristus bangkit pada hari apa? Pada hari Minggu. Hari Minggu adalah hari setelah hari ke-7. Sahabat kan hari ke-7. Berarti Minggu hari ke-8. Bapak Gereja Kiprianus menulis itu adalah sunat rohani. Perhubungan dengan apa yang ditulis oleh Kipulitus tadi, bukan? Jadi apa yang Anda rayakan, apa yang Anda pahami selama ini sudah benar. Kalau ada pengajar-pengajar mengatakan Natal itu pagan, coba mereka belajar lagi tulisan-tulisan dari Bapak-Bapak Gereja. Hari Minggu dan itu oleh Kiprianus dirujuk sebagai hari ke-8. Karena Yesus adalah Khadandami. Pengantin Darah itu. Ada juga penafsiran dari Teolog Barat. Jadi saya tidak selalu anti dengan Teolog Barat. Teolog Barat yang Bapak suka banyak. Walaupun saya mengajarkan sastra Ibrani, tapi saya tidak mengabaikan bahwa Gereja Barat pun memiliki andil yang banyak dan memiliki jasa-jasa yang banyak bagi kita hari ini. Misalnya Thomas Watson dalam A Body of Divinity, dia menuliskan tentang status faith yang menafsirkan bahwa kenapa kok hari ke-8 itu menjadi hari perjanjian darah, hari sunat perjanjian darah. Karena Adam fell the 8th day after his creation. Karena Adam itu jatuh pada hari ke-8. Jatuh dalam dosa pada hari ke-8. Ada dalam bukunya Thomas Watson pada abad ke-17. Itulah Proto-Evangelium yang digenapi oleh Yesus Kristus, Besorat, Harishonah. Kejadian pasal 3 menjadi genealogi keselamatan, genealogi ibadah sakramental, perjanjian baru, Injil salib, perjanjian darah, dan pengenapan janji. Dan Tuhan mengukuhkannya pada Matius 26-28 Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku akan mengadakan permusuhan. Nah, sekarang kita masuk tetap ya. Jadi sepanjang ini tadi, urusannya masih kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan. Nah, kata permusuhan ini dalam bahasa Inggrisnya enmity, dalam bahasa asli Ibraninya adalah Eva, perseteruan berdarah. Ve Eva asib. Dan aku akan mengadakan perseteruan berdarah. Betul lah nanti Tuhan Yesus mengadakan perseteruan berdarah di kayu salib. Nah, kata Eva tadi diterjemahkan oleh para rabi Yahudi dengan ekcran. Perseteruan berdarah. Maka, setua ginda ini sangat penting bagi para rasul perjanjian baru. Karena nanti rasul Paulus, rabi Shaul, itu melihat dan memakai kata ekcran, itu dalam tulisannya. Anda lihat di sini ada ekcran. kata yang sama yang dipakai dalam kejadian 3 ayat 15. Jadi, para rasul Kristus mendasarkan injil mereka dari proto-evangelium. Anda harus menghargai karya dari para bapak gereja yang mengajarkan kepada kita hal yang baik, pemahaman yang baik dari Alkitab kita. Surat Ibrani 9 ayat 22 juga menuliskan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Kalau Tuhan Yesus tidak pernah menumpahkan darahnya, tidak akan ada pengampunan. Roma juga menuliskan hal yang sama. Kristus adalah kekenapan hukum Taurat. The end of the law. Karena dia yang menggenapi segala korban-korban berdarah melalui darahnya sendiri. Kita sudah selesai untuk bab satu. Semoga ini menjadi satu penumpahan bagi kita. Kalau Anda belum memiliki bukunya dan Anda ingin membeli, saya berterima kasih. Tetapi apabila Anda ingin membacanya online, Anda nanti dapat membacanya di laman Sarapan Pagi Biblika www.sarapanpagi.org nanti Anda bisa searching melalui Google Search Proto Evangelium. Terus dikasih Sarapan Pagi. Nanti Anda dapat membaca tulisan saya di situ. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator Pak Joni Gilapong. Silakan.